Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi sunokri saudari wa isirli amri wa khluluk tuta milisyani yafqahu qawli Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Marilah kita mengujapkan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Atas segala nikmat dan karunia Serta segala ujian yang telah dilimpahkan kepada kita semua Salam dan salawat Kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Beserta seluruh para pengikutnya Sahabat PNF yang berbahagia Dalam sebuah tayangan yang diberi tajuk Sekapur Sirih ini Saya ingin menyampaikan sebuah refleksi diri Dalam bentuk atau judul bulan Ramadan sebagai bulan evaluasi diri Bulan puasa Ramadhan telah menjadi bulan penantian bagi seluruh umat manusia khususnya umat muslim seluruh dunia Saat persiapan dan pelaksanaan ibadah puasa bisa dipastikan akan riuh rendah dengan segala pernik-pernik romantika bagi masyarakat dunia Menyongsong dan melaksanakan ibadah puasa Bisa dilihat dari berbagai perspektif Yaitu Yang pertama adalah ibadah puasa merupakan kewajiban bagi semua umat muslim untuk menjalankan segala perintah Allah SWT Termasuk menjalankan ibadah puasa ini Yang kedua Merupakan bulan peleburan dosa dan kesalahan Yang telah dilakukan selama waktu-waktu sebelumnya Kemudian yang ketiga Merupakan saat pengumpulan pahala Dari segala ritual rohani yang telah dijalankan selama bulan Ramadan ini Selain menjalankan ibadah puasa Memperbanyak ibadah-ibadah yang lain Baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT Atau secara vertikal Maupun yang bersifat muamalah Sesama manusia Dan atau dengan lingkungannya Pada bulan Ramadan ini Merupakan saat Allah menurunkan petunjuk Atau SOP Untuk menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat gelap Serta sebagai sumber inspirasi dan keilmuan Di dalam menghadapi dinamika kehidupan Dan tantangan Yang terbentang di masa depan kehidupan manusia Yaitu berupa nubuat atau ayat yang tertulis Yang dinamakan Al-Quranul Karim Serta ayat-ayat lain yang terbentang di alam ini Sepanjang masa dan sepanjang kehidupan umat manusia di dunia ini Yang kelima Merupakan saat untuk koreksi dan evaluasi diri Terhadap semua aktivitas Baik ibadah langsung Yang bersifat vertikal Maupun aktivitas sesama insan Makhluk Allah SWT Sahabat PNF yang terpelajar PNF atau Profesor Nidom Foundation Sebagai suatu lembaga mandiri Yang berdiri sekitar 5 tahun yang lain Yang aktivitasnya berbasis pada kegiatan riset Serta pelayanan kepada masyarakat Sebagai bentuk pengaktian masyarakat Merasa perlu Bulan Ramadan ini dijadikan Sebagai tonggak evaluasi dan koreksi diri Kenapa kegiatan riset ini yang kita utamakan Pemahaman riset Yang berkembang selama ini Adalah suatu kegiatan Yang rumit Sulit Hening Dan tidak glamor Sehingga banyak anak muda yang Tidak tertarik kepada kegiatan riset Kegiatannya mahal Serta tidak menghasilkan keuntungan materi secara langsung Sehingga kegiatan riset ditempatkan pada suatu puncak menara gari Tidak semua orang bisa menjangkau Hanya orang-orang tertentu Hanya pihak-pihak tertentu Hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu Khususnya pemerintah Bukan menjadi tanggung jawab bersama Kalau bulan Ramadan ini sebagai Bulan turunnya Kitab Suci Al-Quran Yang mana di dalamnya Ayat-ayatnya Selain terdapat ayat yang jelas artinya Tetapi tidak sedikit Yang masih memerlukan Interpretasi dan implementasi lebih lanjut Jadi tidak sedikit berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi Yang awalnya bersumber atau terinspirasi Dari nubuat-nubuat atau ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran Minimal ada dua hal yang penting Di dalam menerjemahkan dan mengambil inspirasi Kitab Suci ini Yaitu riset dan sumber daya manusia Riset merupakan suatu kegiatan yang tidak ada hentinya Mungkin ini kenapa dalam bulan Ramadan Sering digambarkan juga sebagai bulan seribu bulan Artinya jangkanya panjang sekali Dalam riset dikenal dengan state of art Kegiatan yang selalu sambung menyambung Dari teori atau penemuan yang satu ke teori atau penemuan berikutnya Kegiatan riset akan menghasilkan suatu inovasi Dan inovasi akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru Yang tentunya akan dijadikan bekal dalam menghadapi hidup di dunia dan kehidupan di akhirat nanti Jangan berharap suatu negara yang tidak kuat budaya risetnya Meskipun ditunjang oleh sumber daya alam Bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan baik Sebaliknya negara yang kuat budaya risetnya Meski tidak ditopang oleh sumber daya alam Akan bisa menghasilkan resultante ekonomi yang kuat dan dibutuhkan oleh masyarakat dan umat di dunia Jadi kegiatan riset merupakan kegiatan ritual kepada Allah Secara vertikal juga bisa bersifat horizontal Yang dibutuhkan dalam interaksi di dunia dan bekal di akhirat nanti Sahabat PNF yang dirahmati Allah SWT Kegiatan riset tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia Sebagai lokomotif dari sebuah kegiatan-kegiatan riset Jadi untuk menumbuhkan budaya riset Diperlukan manusia-manusia yang mampu menggeluti dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan riset Di sini pentingnya suatu proses pendidikan Peran pendidikan bukan hanya untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan ekonomi Tetapi juga sebagai kaum yang mengedepankan pola fikir Untuk menggerakkan riset yang dibutuhkan Yang pada akhirnya akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan Sahabat PNF Kegiatan selanjutnya dari PNF dari Prof. Nidong Foundation Adalah pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat Kegiatan ini sebetulnya merupakan konsekuensi logis Dari hasil riset yang diperoleh Atau hasil riset yang dikaji Untuk disampaikan dan bisa digunakan oleh masyarakat Baik di Indonesia maupun di dunia Oleh karena itu Semboyan PNF yang selalu kita dengungkan adalah Save the World by Research Menyelamatkan dunia Atau mensejahterakan dunia Melalui rangkaian riset-riset yang dilakukan oleh umat manusia Demikianlah skapur sirih yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Semoga Allah selalu menyertai kita semua Terima kasih Wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!